Melihat pelayanan kesehatan Malaysia Sumpah terbaik Day yang sangat banyak Mungkin semua orang pun suka ini ya Kalau katanya dibayar Kita harus bayar Yang sehari sangat kagum ya Kalian tau tak teman-teman Oh hai, oh halo Hai semuanya, apa kabar kalian Jumpa lagi bersama sehari di channel ini Semoga senantiasa Kalian baik-baik saja Sihat dan selalu berpikiran positif ya Oke, di video kali ini Sari mau reaksenkan Salah satu video yang dikirimkan Oleh subscriber Sari Di Instagram So, Sari lihat ini adalah pengalaman dia Selama dia tinggal di Malaysia Yang dia suka Nah, video ini Sari lihat cukup panjang So, kita dengarkan dulu Apa yang dikatakan oleh kakak ini Nanti kita akan bahas Apa yang ada dicakapkannya nanti ya So, jom kita tengok video yang satu ini Inilah pengalaman saya Sepanjang saya ada berada di Malaysia Hal yang saya sukai Dari negara Malaysia Oke, saya disclaimer lagi Ini bukan saya memuji-muji negara Malaysia Oh, kamu memuji-muji negara Malaysia Karena kamu kawin di Malaysia Sama orang Malaysia Kamu memuji-muji Malaysia Untuk apa? Gitu ya Karena ada sebagian orang berkomentar Seperti itu Padahal niat saya itu Bukan memuji Atau membandingkan Bukan ya Kalau ada sisi positif dari negara itu Walaupun hal kecil Mengapa tidak Kita perlu contohi ya Tapi bukan semuanya negara Seperti Malaysia ini Bukan semuanya yang baik Setiap negara itu ada sisi positif Dan ada sisi negatif Jadi kita tidak salah Mengambil sisi positifnya Untuk mencontohinya gitu kan Jadi saya disclaimer disini Ini bukan memuji ya Ini hanya real pengalaman yang saya lihat Sepanjang saya berada di Malaysia Tanpa bahasa basi Tuteng, 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 tuteng Nah, jadi kita langsung to the point Apa saja sih yang Sally sukai dari negara Malaysia Hal yang saya sukai dari Malaysia Yang pertama ialah Mentaliti Atau pikiran Warga negara Malaysia No rasis Ya, betul sekali Saya lihat disini Tidak seberapa banyak orang yang selalu rasis Saya bukan cakap Semuanya no rasis Oke Saya bukan cakap semua ya Ada satu dua Tapi Yang patut kita lihat itu Ialah yang terbaik Yang positif saja Kita tidak perlu memandang yang negatif Kita perlu memandang yang positif saja Jadi saya lihat disini Kebersamaan itu Tidak menjadi penghalang bagi satu sama lain Maksud saya bagi bangsa ini Bangsa ini Atau agama ini dengan agama ini Jadi disini saya sangat jarang melihat orang-orang yang rasis ya Saya lihat disini Saya lihat disini negara Malaysia warganya pada umumnya itu sangat kuat persatuan Dalam persatuan, dalam perbedaan apapun dari segi agama atau segi bangsa Itu kalau di Indonesia dipanggil bangsa itu Ialah suku seperti antara Melayu ke China, ke India, ke Bumi Putra Jadi mereka itu tidak melihat siapa pun Mereka itu berpikiran Kalau mereka itu satu Malaysia Jadi saya bangga Yang nomor dua itu ialah Saya sangat suka dan saya sangat bangga melihat pelayanan kesehatan Malaysia Sumpah terbaik Terbaik Saya sudah alami sendiri Dan di tahun 2019 Saya pernah membaca Kalau pelayanan kesehatan terbaik di dunia itu ialah Dimiliki oleh negara Malaysia Wah Sungguh best ya Amazing ya Itu suatu kebanggaan lah bagi kalian warga negara Malaysia Kalian sangat bersyukur ya mempunyai negara yang sangat care dengan rakyatnya Governmentnya sangat mementingkan kesehatan rakyatnya ya Mensejahterahkan Seperti contoh saya sudah mengalami ya Walaupun dulu saya belum kawin sama orang Malaysia Tapi saya pernah juga masuk hospital Dikarenakan saya ada sakit Jadi saya masuk hospital itu Saya tidak dipersulit ya Janji ada Yang penting itu ada dokumen asli kita seperti paspor Cukup bawa paspor aja kita Tapi visa kita yang hidup ya Tidak boleh yang mati atau yang tamat Jadi pihak hospital akan menangani kita dengan bijaksana Dengan tidak memandang Ini warga ini dulu warga negara dulu yang diutamakan Saya sudah melihat langsung Jadi mereka itu menangani setiap pasien itu Mengikuti nomor giliran Jadi tidak melihat Oh ditamakan dulu warga Malaysia gitu Nanti orang asing di nomor 2 kan gitu Dia nak tirikan ibaratnya Contohnya ini lagi yang saya sudah menikah Saya pernah demam Jadi saya pergi ke klinik KK Klinik Kerajaan Yang disini dipanggil klinik Kerajaan Itu dipanggil klinik KK Jadi saya hanya bayar Satu ringgit sahaja Bayangkan satu ringgit sahaja Memanglah saya sudah kawin disini Tapi persyaratannya bukan banyak Hanya bawa paspor saja Apalagi dengan Saya juga sudah pernah melahirkan Atau bersalin Di Malaysia ini Saya sangat Terkejut sangat ya Nanti ikuti di video selanjutnya Akan saya bahas biaya Persalinan saya di hospital Teman-teman sebelum kita lanjut Ke pernyataan KK ini selanjutnya ya By the way tadi kata KK ini Itu hospital Pelayanannya itu sangat baik Kawin dengan orang Malaysia Dia itu sebelumnya Pekerja ya Bekerja yaitu TK Nah walaupun dia hanya pekerja di Malaysia ini Kalau kita mempunyai surat-surat Dokumen yang lengkap Ya legal lah macam itu ya Sama juga haknya kita Disini boleh mendapatkan Pelayanannya itu yang sama juga Di hospital dan dimana-mana ya Itulah salah satu keuntungan Kalau kita disini itu Datang secara legal Yang nomor tiga guys Yalah itu Saya suka sangat dengan Harga bahan pokok Atau harga bahan utama Makanan kita Jadi disini itu Harga bahan pokok itu guys Dikontrol oleh Government atau Pemerintahan Jadi setiap Kedai atau setiap Toko itu Tidak boleh Jauh-jauh perbandingan Harga Seperti Macam beras Di kedai si E 10 ringgit Di kedai si B 15 ringgit Tidak ada itu Seperti itu ya Jadi perbedaan harga itu Tidak ada Saya dapati Kita ini tidak perlu Oh disana lebih murah Gitu Harusnya kita kesana Oh disana lebih murah Maunya kita kesana beli Kan lumayan Berkurang harga gitu Itu di Malaysia Kita tidak temukan Jadi semua harga Gula itu sama Harga beras itu pun sama Tidak ada perbejaan Dengan kedai ini Kedai ini gitu Sebab Government Memang kontrol Jadi tidak boleh Sesuka-suka Buat harga Di Kedai Mana pun Bila Kedapatan Mereka Buat Atau bermain Dengan harga Mereka akan Siap-siap Didenda Atau disaman Seperti itulah Yang saya tahu Kurang lebih Penjelasan saya Boleh kalian komen Di bawah kolom Komentar ya Dan yang keempat Yalah Saya kagum melihat Parkiran Di Malaysia Mengapa? Ya betul sekali Parkiran di Malaysia Sangat teratur Jadi disini itu Tidak boleh Sesuka-suka Tukang parkir Dan memarkir Kereta Atau mobil kita Eh sama aja Memarkir Motor Atau Kereta Atau mobil kita Jadi tidak boleh Sesuka-suka Yang setau saya ya Macam Ini pengalaman saya Melihat suami saya Jika dia macam Mau pergi Urusan Ke ofis Apa-apa Ofis KWSP Jadi Parkir itu Sudah ada Garisan kuning Jadi Kereta itu Di Parkir dekat sana Di garisan itu Tetapi Tetapi Ada juga Tetapinya Saya melihat Suami saya Membuat kupon Ada kupon Dia conteng Tarik Berapa Jam berapa Sampai jam berapa Jadi Setiap kupon itu Ada bayarannya Per jam Jadi Kita agak-agak lah Berapa jam Kita nak berurusan Di Ofis tersebut Jadi boleh kita conteng Kita harus bayar Untuk yang sehari pegang ini Ini adalah Kupon letak kereta Ataupun Packing kupon Jadi Kalian harus Isi ini Tahun Bulan Pukul berapa Kalian Jadi disini tuh Saya lihat Tidak ada Orang sesuka-suka Nak parkir Ada pun Satu dua itu Mungkin kepepet lah ya Atau Mungkin buru-buru Nak cepat Gitu Tapi Saya rata-rata Melihat disini Parkir itu Sangat teratur Yang kereta Yang kereta Yang motor Yang motor Gitu Jadi Tukang parkir pun Tidak dijumpai Disini Tukang parkir liar Masuk saya ya Ada satu Dua lah Macam Pernah kami Jumpai Tukang parkir Saya tak mau Sebut namanya ya Tapi saya Pertama kali lah Jumpa Tukang parkir liar Hari Minggu Saya pergi ke Mall Salah satu mall Kami Memang Bukan parkir Di Dalam mall tersebut Sebab Agak jauh Masuk ya Naik tinggi Jadi kita Buat parkir Dekat belakang Bangunan Gitu Itu Depan belakang Itu bangunan Jadi di tengah-tengah Ini ada Jalan Jadi Macam Di belakang rumah Sini Belakang rumah Sini pun Ada tanah yang kosong Memang boleh parkir Memang tidak Menghalangi Perjalanan Tapi Ada situ Orang Yang melakukan Pemungutan parkir Kita sih Enggak Enggak Keberatan Kita bagi juga Tapi itu Pertama kalilah Saya jumpai Begitu ya Tadi yang dikatakan Oleh kakak ini Katanya Di belakang-belakang Bangunan Lepas ada parkir Ada Lahan kosong Dia cakap ya By the way Sari juga pernah Ada macam itu ya Dan Ya mungkin Menurut Sari ya Teman-teman Itu bukan Parkir liar Nah itu Ada punya Persendirian Nah kan Iya kan Sari juga pernah Tanya Itu bukan Parkir liar Kalau ada Lahan kosong Macam itu Itu adalah Milik Tanah Persendirian Jadi kita Kalau kita mau guna Mestilah bayarkan Nah itu Bukan Namanya Parkir liar Betul ke Kalau kalian setuju Komen di bawah ya Nomor 5 Nomor 5 ialah Cari kerja di Malaysia Sangatlah senang Betul sekali Saya dulu heran Melihat SPG-SPG Yang ada di mall itu Semua Eh bukan semua Sorry Banyak orang Yang sudah Agak lumayan tua ya Bisa dikatakan macam Sudah ibu kita Berumur 50 tahun gitu Itu kan sudah dipanggil Ibu kita ya Setengah umur dari kita gitu Jadi disini saya lihat Dikilang juga Begitu Banyak orang Orang tempatan sini Yang Bekerja Sampai umur 50 tahunan Bahkan Yang dikerja Di luaran sana Yang lebih dari 60 tahun Masih ada kerja ya Saya lihat Jika ada kemauan Ya Sesiapapun boleh terima loh Tapi Adalah Memang Batas usia Pensien Umur Ditentukan Di Malaysia Tetapi kan Kalau macam kerja Di luar sana Boleh lah Kita macam Suka-suka gitu Kalau memang Masih kuat Atau sihak lagi Kalau masih boleh lagi Cari duit ya Banyak lagi Saya lihat Di luar sana Macam kedai makan Yang sudah Lumayan tua Masih tetap Bekerja Disini Banyak lapangan kerja Tidak memilih Umur Tidak memilih Kecantikan Tidak memilih Fisik Mohon maaf ya Mohon maaf Disini Mohon maaf sangat ya Disini Oke You pun masih dipakai Kerja loh Itulah selalu Aku bangganya Sama Negara Malaysia Semua dipelihara Warganya Tidak terkecuali Sesiapapun Jadi disini itu Intinya Cari kerja itu Senang sekali Jadi Jangan heran Kalau datang ke Malaysia ini Banyak pekerja Di mal itu Banyak yang sudah Lumayan tua ya Yang berumur 50 tahun ke atas Disini Jarang orang SPG-SPG itu Harus cantik lah Harus pakai High heel lah Seperti yang Saya sudah alami ya Selalu ditolak Dulu Pengalaman sudah Yang keenam Yalah Jalan raya Atau Inspratruktur Jalannya Yang saya sukai Jadi Panjang saya di Malaysia ini Jalan yang kurang Bagus itu Tidak ada Saya jumpai ya Tak tahulah Di desa Desa sangat ya Tapi ya Pernah juga Masuk desa Tak lah Rosak Cuma Hanya kecil Saja Tak lah Macam Luas Macam Jalan raya Di kota Atau di bandar ya Jadi Tidak pernah lagi Saya jumpai Jalan yang Lumayan Dikatakan Rosak 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 Tapi tak tahulah Di Tempat-tempat Tertentu ya Kalian boleh komen Dekat bawah ya Sebab Saya ceritakan Ini hanya Pengalaman saya Saja Yang nomor 7 Yang saya sukai Ini Best sangat ya Public holiday Yang sangat banyak Mungkin semua orang pun Suka ini ya Public holiday PHS ya Yang dipanggil PHS Jadi di Malaysia itu guys Contohnya Public holiday Macam hari raya itu Macam tahun ini ya Hari raya kemarin itu Jatuh pada tanggal Tanggal berapa ya Nanti saya buat di bawah Dan jatuh pada hari-hari minggu ya Hari minggu dan senin ya Jadi hari minggu itu guys Akan diundur Atau dimajukan Jadi hari minggu itu Akan dimajukan Ke hari selasa Kalau Public holiday Jatuh pada hari Sabtu Akan dimundurkan Pada hari Jumat Jadi itulah Seronoknya dulu Waktu masa bekerja ya Kalau banyak public holiday Apalagi jatuh Pada tempoh hari Cuti Sabtu Ahad Memang sangat seronok Gaji boleh berdouble-double ya Labes di Malaysia Banyak sangat Pablioli Day Yang keelapan Yalah Jarang sekali Yang namanya Mati Lampu Mati Lampu Seperti di kampung saya Oh Mati Lampu Selalu ya Itu langganan Jadi di Malaysia itu Kurang sangat ya guys Mati Lampu Yang namanya Mati Lampu Kalau Mati Lampu pun Saya rasa ada Pemberitahuan ya Tapi Mati Lampu Di sini Kurang sangat Betul Saya tak pernah lagi lah Jumpa Mati Lampu pun Di sini Ya benar Pernah tak pernah ya Lupa sudah Tak pernah lah Saya tak pernah jumpa lah Di sini Mati Lampu Itulah Di Malaysia Jarang Mati Lampu Adalah memang Tapi saya memang mengalami Tak pernah pun Mati Lampu Dekat Malaysia dulu ya Harah-harah lah Jangan ya Jangan kalian doakan ya Jangan kalian doakan Yang ke sembilan Yalah Kedisiplinan Yang sangat tinggi Warganya Sangat disiplin Betul sekali Saya sudah melihat Apalagi sistem Dalam beratur Alias antri Gitu Jadi di sini itu Apa-apa Semua harus antri Mereka sudah Menanamkan Hal antri Jadi Di sini Walaupun hal kecil Macam Contohnya Mengambil Makanan Di kedai nasi Gitu ya Tetap beratur Gitu Apapun mereka Akan beratur Jaranglah saya lihat Selalu melangkahi Langkahi Orang yang sudah Terdahulu Gitu Jadi apa-apa Saya lihat beratur Mereka itu Sangat disiplin Dalam beratur Jadi kalian Buat kalian yang Mau datang ke Malaysia Ini Kalau kalian ingin Beratur Jangan sekali-sekali Nyelip-nyelip Bahaya Jangan nyelip Nanti boleh Kalian kena Tabok Tak lah Bukan kena tabok Paling kena tegor Kalian Kan malu Kalau ditegor Yang kesepuluh Yalah Makanan Yang Enak Super duper Enak Jadi kalau ke Malaysia Kalian gak usah Khawatir Makanan Soal makanan Beda Rasanya Gitu Bukan Soal makanan Kita tidak jauh Sangat lah Perbedaannya Hampir sama lah Masakan kita Masih khas Nusantara Gitu Jadi Disini makanan Itu Masih enak Ya Apalagi Yang paling saya suka Itu ialah Ayo Siapa yang boleh tebak Nasi lemak Ayo Saya paling suka Dengan Nasi lemak Betul Sama Kenapa saya Suka dengan Nasi lemak Selain murah Hanya seringgit Boleh mengenyangkan perut Dan rasanya Enak Betul tak? Betul Ya Ini menurut aku sih Memang Nasi lemak best Sedap ya Dan yang kedua Ialah Nasi kerabu Saya suka sangat Nasi kerabu Tak tahu pasal apa ya Sedap lah pokoknya Nasi kerabu Itu hari saya ada order Waktu masa PKP Sama Kawan Orang Melayu Sedap sangat tau Sampai Sampai Lupa saya nak buat vlog Sebab sedap sangat Lupa dah Nak buat vlog Dan yang ketiga Saya suka Saya suka Nasi kandar Nasi kandar Ayam goreng Nasi kandar Sangat suka ya Yang ke sebelas Ialah Pembuatan dokumen Sangat mudah Tidak dipersulit Guys Jadi disini Sepanjang saya Mengalami Dundu di Malaysia Tinggal di Malaysia Ini Waktu saya Membuat Pernikahan saya Sampai saya Bersalin Punya anak Membuat dokumen Anak saya Sijil lahir dia Mikey dia Jadi semua itu Tidaklah susah Tidak memerlukan Waktu Yang sangat panjang Dan tidak Memerlukan Disini itu Sangat dipermudah Membuat Segala urusannya Apalagi paspor Waktu pembuatan paspor Pun senang Waktu pembuatan My kid Anak saya pun senang Waktu pembuatan Sijil lahir Juga senang Tidak banyak yang Embel-embel Yang diminta Waktu pernikahan Saya juga Senang Kalau kita ikut Aturan Yang sudah dibuat Semua senang Tidak ada Embel-embel Apa ini Guys Jadi disini Senang saja Buat Dokumen Apapun Oke teman-teman Ini adalah Di bagian Salah satu Pejabatnya ya By the way Ini adalah Jabatan Pendaftaran negara Di bahagian Kart pengenalan Yang sehari Sangat kagum ya Kalian tahu tak Teman-teman Membuat IC Di Malaysia Ini sangatlah cepat Wow Sehari sangat terpukau Hanya 30 menit Saja Sudah siap Sudah settle Wah Dan yang ke-12 Pendidikan di Malaysia Sangat bagus Memang yang betul Pendidikan disini Sangat dijaga oleh Pemerintahan Government Setiap Orang yang susah Akan dibantu Jika memang betul-betul Tidak mampu Setahu saya ya Dan Disini Kalau tak silap Saya Kalau lah Saya tak silap Sebab saya Hanya mendengar Dari Kawan Ada dulu Kawan saya Di Kilang Anak dia Masuk University Sangat dipermudahkan Walaupun tak ada duit Boleh Macam Apa ya Boleh Macam Dikatakan Seperti Kata kasarnya Macam Berhutang Ke Government Jadi Kalau sudah tamat Atau sudah selesai Nanti sekolahnya Otomatis akan bekerja Jadi Masa Bekerja itu Boleh dipotong Biaya pendidikan kita Sama government Tiap bulan Jadi Saya rasa ini Sangat best ya Buat orang-orang Yang kurang mampu pun Bila dia Teringin sangat Sekolah Masuk University Ada skill Untuk Belajar Jadi Tidak terhalang Saya lihat Boleh dibantu oleh Government Pembayaran Utamanya Dibantu Government Nanti Lepas sudah selesai Sekolah Masa kerja Akan dipotong Tiap bulannya Oke Tapi kalau saya Tak silap ya Mohon kalian koreksi Comment Di bawah kolom Komentar Oke guys Ini sejam Hal yang saya Sukai Dari Oke Teman-teman Nah itu tadi ya Ada 12 Hal-hal Yang diceritakannya Yang paling dia suka Tentang Malaysia By the way Tadi dari ceritanya Kakak ini sudah Berkawin dengan Orang Malaysia ya Dan Sari dengar tadi Mempunyai anak ya Wow Oke Yang 12 Dikatakan kakak ini Tadi Juga sama dengan Yang Sari Rasakan juga Dan pernah juga Sari buat Videonya ya Di Sari Tinting Hampir semua Apa yang Diutarakan kakak ini Sama juga Dengan apa yang Sari katakan Dan juga Sari Pernah buat vlog Juga Tentang Cepatnya Apa tadi Cepatnya Membuat dokumen Nah Sari pergi Putrajaya Sari ada pernah Buat vlog ya Temankan Kawan Sari itu Dia mau Tukar Alamat Di IC nya Nah disitu Prosesnya itu Pembuatannya itu Tak sampai lah 30 menit Nah bayangkan Cepat sangat ya Teman-teman Nah bagaimana Menurut kalian Apa pandangan Kalian Atau Kalian orang Malaysia Bagaimana pandangan Menurut kalian Apa-apa saja Yang diutarakan Kakak ini Nah kalau kalian Mau lihat Versi Sari Sari juga pernah Cerita ya Di Sari Tinting Apa-apa yang dikatakan Kakak ini Nah kalian boleh Lihat ya Nanti Sari Buat linknya Di description box Pengalaman Kakak ini ya So itulah Pengalamannya Yang diceritakannya ya Jadi mungkin Kalau ada yang Tidak sesuai Ada yang mungkin Berpendapat lain Kalian juga Boleh kasih Komentar kalian Bagaimana yang Kalau versi kalian Yang berada Di Malaysia ini Tapi itulah Yang dirasakannya Ya teman-teman Jadi segitulah ya Terima kasih Telah menonton Video ini Kalau kalian suka Jangan lupa Untuk klik Tombol like Oke teman-teman Thank you so much For watching Misari See you on my next video Bye